Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengungkapkan dalam waktu dekat partainya akan membangun koalisi dengan parpol lain. Hal ini setelah sakernas Partai Nasdem mengumumkan tiga nama bakal calon presiden yang akan diusung dalam Pilpres 2024. Willy saat ditemui usaha penutupan rakernas Partai Nasdem menuturkan terabu pekan depan partainya akan menerima salah satu parpol di Indonesia. Dia memastikan Nasdem sangat terbuka untuk berkomunikasi dengan partai lain. Salah satu partai yang saya sampaikan tadi, minggu depan akan berkunjung berselatu rahmi ke Partai Nasdem dan mungkin berikutnya banyak partai yang lain. Tapi tadi secara informa banyak telpon masuk, banyak komunikasi informa dan saya yakin ini kan masih cair kan. Dan tentu mana magnet yang paling kuat, mana sinyal yang paling banyak, kita tidak susah sinyal kan. Nanti koalisinya dipercayakan berdasarkan kekuatan sinyal. Belum, kan gini. Tentu yang kita tadi ditanyakan setelah ini kita langsung memberikan surat keputusan partai karena yang kita lihat kan figuritas. Memang belum ada komunikasi secara P2P, partai ke partai, tapi kita lebih mendekatkan pendekatan P2P yang lainnya, partai to personal. Karena yang kita lihat capaian Pak Gajar sebagai figur yang diterima oleh publik dan menjadi prominent di tengah-tengah publik selamanya. Sebelumnya, dalam penutupan Rakernas Partai Nasdem Jumat Malam, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palah mengumumkan tiga nama bakal calon presiden. Terima kasih telah menonton!